Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pihak pendakwaan dalam kes Tansuri Syahrir Abdul Samad akan membuktikan bekas pengerusi Felda itu terlibat secara langsung dengan aktiviti pengubahan uang haram apabila memperoleh uang berjumlah RM1 juta daripada. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Timbalan pendakwa raya Muhammad Afif Ali berkata terdapat keterangan lisan daripada saksi pendakwaan bagi membuktikan pertuduh Syahrir memperoleh uang itu yang dimasukkan ke dalam akaun bank publik islami miliknya melalui sekeping cek bertarik 27 November 2013. Terdapat juga keterangan bahwa pertuduh tidak melaporkan pendapatan sebenar itu di dalam borang penyata cukai pendapatan bagi tahun taksiran 2013 dan ini membuktikan tertuduh telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi menyebabkan hasil daripada satu aktiviti haram. Katanya semasa membaca penyataan pembukaan pendakwaan pada hari pertama perbicaraan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Husin. Syahrir, 72, didakwa melibatkan diri dalam penggubahan uang haram dengan cara tidak melaporkan pendapatan sebenar dalam borang cukai pendapatan yang bertentangan dengan seksion 113 dalam kurungan 1E Hakta Cukai Pendapatan 1967 iaitu tidak mengistiharkan pendapatan diterima daripada Najib berjumlah RM1 juta melalui sekeping cek yang kemudiannya dimasukkan ke dalam akaun bank milik tertuduh. Terima kasih telah menonton!